Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Kang Selamet Kali ini Kang Selamet akan membawakan kisah yang berjudul Pemberontakan Kesultanan Merapi Cerita ini masih sekuel dari cerita Kraton Merapi Dan masih ditulis oleh Sinta Daeri Sebelum kita masuk ke ceritanya Buat kalian yang belum subscribe channel ini Tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu Dan tekan tombol notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamet Gak usah berlama-lama lagi langsung saja kita masuk ke ceritanya Pemberontakan Kesultanan Merapi Akhirnya rombongan Tori akan menyempatkan untuk berkunjung ke Kraton Merapi Kunjungan mereka sempat tertunda karena ada beberapa masalah Meskipun akar permasalahan belum tuntas Sumbernya ada di Kesultanan Merapi Mereka tidak tahu seperti apa kekuatan Kesultanan Tapi mereka tetap berani untuk mengambil resiko Dalam benak mereka pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda Ragu-ragu, takut, terpaksa, dendam, semangat, dan kesenangan Diva dan Devi meskipun mereka memiliki julukan Dewi Mau Dan tidak diketahui sekuat apa mereka yang sebenarnya Mereka tetaplah dua orang wanita lemah tanpa adanya dukungan pendampingnya Secara fisik, mereka berdua tidak seperti ibunya yang memiliki kemampuan kuat Karena ibu mereka asli keturunan saranjana Diva dan Devi sempat ragu-ragu ingin ikut Karena ibunya pernah berpesan untuk tidak terlibat dalam urusan dunia gaib Aktivitas spiritual itu seperti narkoba Membuat candu dan sulit untuk meninggalkan Jika sudah berada pada tahap seperti yang kami lakukan Ramadhan Yudha sebetulnya bukan tipe orang yang suka cari masalah Dan mereka tidak pernah bersinggungan dengan dunia gaib tanpa alasan Kali ini mereka terpaksa harus bertindak Mereka berdua saja tidak mungkin bisa lepas dari incaran Butoh Maka dari itu bertindak secara tim ada kesempatan untuk menang Rizka dan Retta sebenarnya penakut Mereka takut jika terjadi sesuatu menimpa dirinya Atau orang-orang terdekatnya Mereka memilih untuk tidak ikut adalah keputusan yang terbaik untuk mereka berdua Meskipun pendamping mereka kuat Hal itu tidak bisa menjamin keselamatan mereka Desta memiliki alasan yang kuat Dia tahu penyebab kematian Kiwongso kakeknya Meskipun seandainya jika Kiwongso masih hidup Beliau pasti akan mencegah Desta untuk melakukan aksi balas dendamnya Tapi sekarang ini tidak ada yang bisa mencegah Desta untuk berhenti Sedangkan untuk Tori, Jaga, dan Rio Mereka memilih alasan yang gila Semuanya itu mereka lakukan hanya untuk kesenangan Mereka akan semakin bersemangat jika semakin berat kesulitan dan bahayanya Dari raut muka mereka yang terlihat serius saat membahas tentang dunia gaib Sesungguhnya mereka sangat kegirangan Untuk melakukan perjalanan menuju keraton Merapi Mereka harus mempersiapkan kondisi terbaik mereka Mereka istirahat selama 3 hari untuk memulihkan kondisi atau energi spiritual mereka Setelah 3 hari berlalu mereka akhirnya berangkat Di suatu tempat di desa Banyumili Seluruh penduduknya melakukan aktivitasnya seperti biasa Seperti tidak terjadi apa-apa Mereka serang tak berhenti melakukan aktivitasnya setelah melihat kami Semuanya menunduk, bersujud, dan lain sebagainya Sebagai tanda penghormatan mereka pada kami Selamat datang kembali, Tuan Muda Selamat datang kembali, Tuan Muda Kau juga berada di sini, Sentano Wilayah Karang Putih sudah selesai kau urus semuanya Sudah beres semuanya, Tuan Muda Bahkan wilayah lain seperti Gedung Ombau, Watu Hesi, dan Pering Petung sudah dalam kendali Hanya saja kami kekurangan seorang ahli untuk menjaga wilayah tersebut Benar juga Dengan kemampuanmu saat ini kau setidaknya bisa menjaga satu wilayah Tapi wilayah lainnya Lah, ya juga ya Lalu bagaimana kalian menutupi kekurangan ini? Itulah saya ke sini, Tuan Muda Saya secara pribadi ingin melatih prajurit di sini Untuk ditempatkan di beberapa wilayah Tetapi kemampuan mereka sangat sulit berkembang Para ahli sebelumnya sudah gugur Meskipun Sekarang kami kembali memiliki wilayah lainnya Tapi sepertinya kami tidak mampu untuk mempertahankan semuanya Anu, Tuan Mohon maaf jika saya mengatakan berlebihan Bolehkan saya Katakan yang jelas, Ki Clara Jangan sungkan Anu, jika Tuan memiliki beberapa obat yang sebelumnya sentanum makan Hingga kini bisa melonjak kerana yang tinggi Mungkin kami bisa memecahkan masalah kami untuk mendapatkan ahli Obat? Obat apa yang kau berikan pada sentanum, Mas Destah? Oh, itu adalah manik merah yang diberikan Tori pada aku waktu itu Tori kemudian melangkah mendekati sentanum Sentanum sudah mendengar kabar dari begul mengenai kemampuan Tori Sentanum hanya bisa menunduk Tidak berani menatap Tori secara langsung Apa kau yang telah memakan manik merah? Apa ranahmu sebelumnya? Iya, Tuan Rana saya sebelum memakan manik itu Hanya berada di pembentukan C tingkat 6 Sekarang saya berada di fondasi sempurna tingkat tinggi Kau memiliki keberuntungan yang luar biasa sentanum Fondasi sempurna hanyalah awal bagimu Di masa depan jika kau giat belajar dan berlatih Memasuki ranah kaisar tidaklah mustahil mungkin Apa? Ranah kaisar katanya Keberuntungan Tuan Sentanum tanpa batas Ya, di masa depan kita pasti akan lebih baik Di masa depan Sentanum akan menjadi pemimpin Saat ini saja aku sudah tertinggal jauh darinya Mungkin sudah saatnya aku melepaskan kepemimpinanku Apakah sehebat itu efek manik merah, Des? Ya, memang seperti itu, Des Manik merah adalah king soul yang didapatkan dari makhluk yang mati di alam kerinci Manik merah hanya dimiliki oleh makhluk yang memiliki jiwa merah Atau setara dengan ranah kaisar setidaknya Jadi siapapun yang berhasil menyerap manik merah Selain ranahnya akan meningkat Batasan ranah yang ada di alam merapi akan terlepas Wedeh, Sentanum Kau pasti akan menjadi orang besar nanti Terima kasih Terima kasih Tuan Muda Tuan Tori Jika bukan karena kebaikan kalian Mungkin saya Mungkin saya sudah mati Chi Clara, aku bisa saja memberikan king soul padamu Tapi tingkat resikonya sangat tinggi Seperti Sentanum sebelumnya yang memiliki ranah pembentukan Chi Hanya memiliki kesempatan berhasil 10% saja Keberhasilan Sentanum karena keberuntungan Tidak ada bedanya denganmu Meskipun kau memiliki ranah penyatuan Chi sekarang Jika kau mencoba memakan manik merah Tingkat keberhasilanmu hanya 15% saja Atau kurang dari 20% Setiap makhluk hanya memiliki satu kesempatan saja Untuk bisa merasakan manfaat dari king soul Selanjutnya hanya merasakan efek pemulihan Atau penyembuhan jika mengkonsumsi lagi Di balik manfaatnya yang besar Resikonya juga tinggi Itu sepadan Kondisi Sentanum saat itu adalah karena dia tidak punya pilihan lagi Dia terluka parah yang tidak bisa disembuhkan Dia tetap akan mati meskipun tidak memakan manik merah Jadi pikirkanlah baik-baik di kelarah Ini juga berlaku untuk semua prajurit Yang menginginkan manik merah Untuk memutuskannya mereka semua pergi ke arah pelatihan Di arena pelatihan sebuah prajurit sudah berkumpul Bagaseta, Brawijoyo, Brajasena menjadi satu Kiklara menjelaskan semuanya mengenai manik merah Tentang manfaat dan resikonya Tentu hal ini menjadi kesempatan bagi mereka Meskipun rata-rata prajurit yang dimiliki oleh Banyumili Hanya berada di ranah fondasi awal Mereka masih tetap tertarik meskipun tingkat keberhasilannya hanya 5% Seumur hidup aku hanya akan berada di fondasi awal Cepat atau lambat, aku juga akan mati dengan kemampuanku seperti ini Benar juga, aku juga Tapi aku takut makan manik itu Ini adalah kesempatan langkah Aku akan mencobanya, tidak peduli resikonya Aku juga Kalau begitu, aku juga siap Ada berapa prajurit semuanya di sini Jika ditotal, Kiklara Semuanya ada 300 10 di antaranya memiliki ranah pembentukan C tingkat awal Sisanya hanya fondasi awal, Tuhan Kemudian di wilayah lainnya Saya menempatkan masing-masing 50 prajurit Yang rata-rata juga hanya berada di fondasi awal Dengan ranah seperti itu Aku khawatir mereka yang selamat jika memakan manik merah tidak lebih dari 1% Apa mereka benar-benar yakin dengan keputusan mereka? Akan saya tanyakan kembali keseriusan mereka, Tuhan Semuanya dengar Apa kalian yakin dengan pilihan kalian? Jika ada yang mundur Kami tidak mencegah Siap, kami tidak akan mundur Tuhan sudah mendengarnya, bukan? Itulah keputusan mereka Istriku Ada berapa manik merah yang kau miliki saat ini? Mungkin sekitar 200 manik merah Dan tidak akan cukup untuk mereka semuanya Jawab Sinta Kemudian Sire menyodorkan kantung besar yang berisi campuran king soul Ada king soul merah dan emas Sire mendapatkan itu dari leluhur klan Zen Yang sebenarnya sudah ditolak oleh Sinta sebelumnya Tetapi Sire terpaksa menerimanya Ini... Bukankah ini dari klan Zen? Kok ternyata menerimanya, Sire? Ini ada ribuan king soul emas dan merah Sepertinya... Ini keberuntungan untuk prajurit menyumilih Tolong dengarkan Ternyata kami memiliki manik emas juga Efeknya memang tidak setinggi manik merah Tapi setidaknya jika kalian bisa menyerap manik emas ini Kalian memiliki kesempatan menembus ke ranah sugesti di masa depan Presentase keberhasilannya juga lebih tinggi yaitu 20% Yang memiliki karna sugesti di Klan Yang memiliki ranah fondasi awal Pilihan ada di tangan kalian Aku serahkan kepada Kiklara untuk memberikan pada kalian Manik emas Katanya bisa mencapai ranah sugesti Tapi resikonya juga terbilang cukup tinggi Ya, keberhasilannya cuma 20%, tapi mending daripada 5% Irana sugesti tidak buruk, aku pilih manik emas saja lah Mereka tetap masih memiliki resiko yang besar meskipun mengkonsumsi manik emas sekalipun Tapi keputusan mereka juga akan menentukan nasib mereka sendiri di masa depan Dari 300 prajurit yang ada di Banyumili, 280 memilih manik emas yang memiliki resiko yang lebih rendah 20 prajurit lainnya tetap dengan pendiriannya yaitu memilih manik merah Jakam mempersiapkan perlindungan untuk mereka karena proses penyerapan King Sol akan sangat berbahaya Selain menimbulkan efek terbakar, ada kemungkinan meledak jika gagal Perjalanan kami menuju ke Kraton Merapi sementara kami tunda karena situasi kelima wilayah masih belum stabil Lagi pula kami juga membutuhkan pemandu untuk menuntun kami menuju Kraton Merapi Semua prajurit yang telah menerima King Sol telah berada di ruangan khusus yang sudah Jakam persiapkan Hanya menunggu mereka menerobos atau mati karena gagal Sekarang, Kiklarah, apa kau ingin mencoba keberuntunganmu? Aku sudah cukup tua Adanya sentanu saat ini bisa menggantikan posisiku Tidak Kami masih membutuhkan Anda, Kiklarah Aku masih terlalu dangkal pengetahuanku Aku tidak akan memiliki keberanian sepertimu Aku akan mencoba menyerap manik emas saja Mencapai ranah sugesti di masa depan sudah lebih dari cukup Apa King Sol itu juga akan berfungsi untuk Korah? Itu pasti, Yudha Tapi jika Korah memiliki tingkat yang cukup tinggi, manik merah tidak akan berguna banyak Paling hanya berfungsi sebagai pemulihan saja King Sol sangat berguna bagi makhluk di alam merapi yang memiliki batasan ranah Korah sendiri tidak memiliki batasan tentang itu Jadi mungkin tidak akan berguna Berlaku juga untuk pendamping yang lainnya Aku sepertinya paham maksudnya Seperti halnya Mbak Basil Meskipun saat ini Mbak Basil hanya memiliki ranah jiwa baru Tapi Jika Mbak Basil bertransformasi kewujud sempurnanya Mbak Basil bisa naik ke ranah berkali-kali lipat Yang artinya King Sol tidak berguna bagi makhluk yang memiliki kemampuan bawaan yang tinggi Oh jika begitu Krepa juga tidak akan bisa merasakan manfaat luar biasa dari King Sol Meskipun tidak bisa merasakan manfaat luar biasa dari King Sol Setidaknya masih merasakan efek pemulihannya Dan tidak resiko dalam menyerap King Sol Kira-kira bagaimana jika diserap oleh manusia Bang Tori Oh itu Jack Aku tidak tahu Karena King Sol terbentuk dari makhluk gaib Sudah pasti tidak akan cocok dengan manusia Mungkin malah menimbulkan dampak yang buruk Tapi Aku pernah memakainya saat di alam kerinci Tidak ada perubahan sama sekali Gila kau Jack Untung saja tidak keluar tanduk di kepalamu Atau matamu jadi empat Kakinya terbalik mungkin dan sebagainya Ah Sialan kau Tori Tapi saat itu Bon juga memakan beberapa Tapi tidak ada yang berpengaruh apa-apa padanya Kau harus hati-hati Jack Jangan sembarangan memakan yang ada di alam gaib Konsekuensinya mengerikan jika berdampak pada jiwa Aku tahu Tapi situasi saat itu aku lakukan untuk menutupi fakta bahwa kami manusia Saat berada di lautan itu jika identitas kami diketahui Kami pasti akan mendapatkan masalah yang serius Terdengar suara ledakan saling bersautan itu adalah para prajurit yang gagal menyerap King Soul Semakin lama ledakan semakin sering terdengar Banyak yang gagal selama proses penyerapan King Soul Mau bagaimanapun presentase keberhasilan memang sangat kecil Mungkin dari 300 orang hanya bisa tersisa puluhan orang saja Kiklara yang pertama kali berhasil menyerap manik emas Kini Kiklara berada di ranah jiwa baru tingkat tinggi Selamat Kiklara Kau telah naik di ranah jiwa baru Terima kasih Tuhan muda Perasaan ini sungguh luar biasa Energiku sepertinya meluap-luap Akhirnya semuanya telah selesai melakukan penyerapan King Soul Dari 280 prajurit yang menyerap manik emas yang berhasil cukup mengagumkan Sekitar 150 prajurit berhasil dari ranah fondasi awal naik menjadi ranah penyatuan C tingkat awal Satu tingkat di atas prajurit butara kala yang artinya kini 150 prajurit tersebut Akan menjadi fondasi utama untuk mempertahankan kelima wilayah lainnya Sedangkan 20 prajurit yang menyerap manik merah hanya satu orang yang berhasil dan selamat Dia adalah prajurit Bagaseta yang awalnya memiliki ranah penyatuan C naik menjadi ranah fondasi sempurna tingkat pertama Dan memiliki kesempatan untuk naik ke ranah kaisar Namanya adalah Bagio Bagio kau berhasil selamat Sekarang kau memiliki ranah yang sama denganku Kedepannya kita akan memimpin bersama Menjadi pemimpin tidak cocok denganku Komandan Sentanu Kedepannya aku akan berusaha membantumu sekuat tenaga Bagus Bagio Untuk tugasmu sekarang kau atur para prajurit ini Kirimkan ke beberapa wilayah untuk pertahanan Aku dan Sentanu akan pergi ke Keraton Merapi Menemani tuan muda dan rombongannya Aku serahkan tempat ini padamu Baiki Clara sesuai arahanmu Baiklah Kita telah menunda waktu cukup lama Ayo sekarang kita kunjungi Keraton Merapi Akhirnya mereka semua berangkat menuju Keraton Merapi Niat Desta bukan untuk melawan Kesultanan Merapi Desta ingin memastikan pada Raja Merapi Apa yang sebenarnya terjadi dengan kakeknya Kiwongso Meskipun Desta tahu pihak Keraton tidak bisa ikut Campur dalam urusan Kesultanan Merapi Tetapi Raja Merapi pasti akan memberikan perlakuan yang adil Mereka menelusuri jalur-jalur tak berujung tidak seperti sebelumnya Sentanu dan Ki Clara tampak percaya diri saat itu Kini mereka bisa mengklaim wilayah mereka Adanya Desta dan rekan lainnya Kini tidak ada yang perlu ditakutkan oleh Ki Clara Pilar Merapi harus dimiliki oleh pihak kami lagi Pikiran Ki Clara kala itu Satu-satunya yang bisa merebutnya adalah Desta Cucu Saki Wongso Untuk menutupi identitas mereka sebagai manusia Ryo membantunya dengan menyelimutinya dengan energi marah Selama tidak menggunakan kekuatan berlebihan Energi marah tidak akan hilang Semuanya diselimuti energi marah Untuk menutupi identitas bahwa mereka manusia Kecuali Desta Karena dia memang akan terang-terangan Ramadhan Yudha sendiri menggunakan jubah khusus Yang diberikan oleh Ryo Untuk menutupi supaya mereka tidak dikenali Berapa lama kita akan sampai di Keraton Merapi Ki Clara? Kurang lebih dua kali perjalanan dari Desa Banyumili ke Pering Petung Tuan Muda Cukup jauh juga ya Dari Banyumili ke Pering Petung saja sudah lebih satu jam Berarti dua jam baru sampai Keraton Merapi Tuhan jika boleh tahu Rana apa yang Tuhan miliki Bahkan setelah saya naik ke rana jiwa baru tingkat tinggi Saya masih belum mengetahui rana Anda Nah nanti kau juga tahu Ki Clara Sementara ini kau tidak perlu tahu Baik Tuhan maafkan saya Apa perlu menyembunyikan rana? Dia mungkin punya alasan sendiri Jika aku menebak mungkin dia berada di jiwa suci tingkat tinggi Bisa jadi tidak perlu aku pikirkan berlebihan Setidaknya ada mereka di sini Tidak ada yang perlu ditakutkan Setelah beberapa saat berlalu Mereka sampai di tanjakan yang cukup tinggi Di atasnya terlihat jelas kerajaan yang berdiri megah Seperti melayang di atas bukit Kita sudah sampai Tuhan muda Itulah kerajaan Merapi Tunggu apa lagi? Ayo kita ke sana Baik Tuhan muda Mereka langsung menuju lokasi keraton Merapi berada Semakin dekat mulai banyak makhluk yang berlalu-lalang di sekitarnya Ada juga beberapa sosok yang sedang melakukan jual beli Sepertinya Keraton menjadi tempat bagi para makhluk untuk melakukan aktivitasnya Seperti berdagang dan lain sebagainya Mereka tidak pedulikan para makhluk itu Dan terus menuju ke gerbang besar yang ada di pusat pintu masuk keraton Merapi Pintu gerbang berwarna coklat kehitaman tertutup rapat Ada dua penjaga sedang santai Berhenti! Siapa kalian? Katakan kepentingan kalian! Kami dari desa Banyumili Ingin soan pada yang mulia Raja Merapi Namaku Clara Oh, sudah lama sekali Orang-orang desa Banyumili tidak ke sini Silahkan masuk Sebagian pintu gerbang terbuka Mereka langsung memasukinya Itu juga menjadi pertama kalinya bagi sentanu datang Dia nampak gugup dan tegang Penjaga gerbang saja memiliki ranah jiwa baru Meskipun lebih rendah dari Kiklara Setidaknya Prajurit itu berada di atasku Keraton Merapi memang luar biasa Saat memasuki gerbang keraton Mereka berpapasan dengan rombongan dari Kesultanan Merapi Wah, kenapa ada rakyat jelata di sini? Ucap seseorang yang membuat Kiklara Menggenggam erat-erat tangannya sambil gemetaran Siapa sosok arugan ini? Mereka berpapasan dengan rombongan dari Kesultanan Merapi Saat memasuki gerbang Ada salah satu sosok nyeletuk dengan sombongnya Mingkirlah para rombongan rakyat jelata Kalian mengotori jalan kami Sombong sekali kalian Hei, apa kau bilang? Hah? Kau bilang apa? Apa kau buta? Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa jelata? Mingkirlah makhluk kerendahan Kau menutupi jalanku Wah, aku tahu sekarang kenapa Mas Jaka sering disebut sebagai sumber masalah Kurang ajar Sepertinya kau perlu diberi pelajaran Sebut saja nama pengawal itu Ajo Ajo melayangkan genggamannya Kepalan tangan Ajo sebesar kepala Jaka Jika pukulan itu mengenai Jaka Jaka pasti hancur Jaka melompat setinggi kepala Ajo Kemudian menamparnya hingga terpental membentur dinding keraton Ajo yang berada di ranah jiwa baru kalahnya sekali pukul Siapa sosok itu? Ya Dari bangsawan mana dia? Entah dari mana dia berasal Dia telah menyinggung Tuan Muda Roma Nasibnya tidak akan baik Hei, berani sekali kau melukai bawahan Tuan Muda ini Tuan Muda Tolong jangan menyinggung mereka Mereka yang baru saja mengalahkan Ajo berada di ranah sugesti Lebih baik jangan menyinggung mereka Apakah kau takut Abi? Bukankah kau juga berada di ranah sugesti? Kenapa kau sepengecut ini? Meskipun aku berada di ranah sugesti Aku tidak mungkin bisa mengalahkan Ajo hanya dalam sekali pukul Bukan seperti itu Tuan Muda Kita tidak tahu dari mana mereka berasal Lebih baik jangan memprovokasi mereka Siapa yang bisa membuatku takut di wilayah ini? Mari aku lihat dari dekat siapa para makhluk yang berani menyinggung Tuan Muda ini Roma jalan dengan angkunya Seperti semuanya adalah miliknya Kenyataannya memang tidak ada yang berani menyinggung Kesultanan Berapi Bahkan anggota keluarga Kraton sendiri tidak ingin punya masalah dengan Kesultanan Wah, apakah aku bermimpi? Bidadari dari mana kau? Tidak pernah ada makhluk seindah dirimu di seluruh Kesultanan Bahkan Kraton Merapi Roma langsung ingin mendekati Sinta Tapi Abi langsung mencegah Roma Apa yang kau lakukan Abi? Minggir! Tuan Muda, tolong jangan membuat situasi semakin sulit Diam kau Abi Setelah pulang di Kesultanan Aku akan bilang ke ayah bahwa kau tidak menuruti perintahku Tunggu saja hukumanmu Jangan menghalangiku lagi Tidak ada yang tidak bisa aku miliki Roma lahir di kalangan bangsawan Kesultanan Penuh dengan kemewahan dan derajat yang tinggi Apapun yang diinginkan oleh Roma selalu terkabul Tidak ada yang bisa membantahnya Nah, sekarang kau ikutlah denganku Kau pasti akan aku berlakukan dengan baik Kau cukup pantas menjadi selirku Sira ingin langsung bertindak mendengar ucapan Roma Tapi Tori mencegahnya Jangan lakukan itu, Sira Biarkan saja Kita langsung menuju ke tempat Raja Merapi Roma sempat gemetar saat Sira mendekatinya Tapi hal itu malah membuatnya marah dan merasa dipermalukan Karena ucapannya tidak dihiraukan Hei Jalang! Tuan Muda ini bicara padamu Kalau kau Apa yang kau bilang? Belum kelar Roma berucap Tori sudah berada di hadapan Roma Hanya dengan sentilan jari Roma yang hanya berada di ranah pondasi sempurna Terpental membentur gerbang berapi Abi langsung segera menolong Tuan Muda Nah, khawatir hal buruk terjadi Ternyata banyak makhluk bodoh sepertimu Kali ini aku maafkan Sekali lagi kau mengatakan itu Kau akan mati Pergilah dari sini Sepertinya mereka dari salah satu tiga belas penguasa Bisa jadi mereka adalah tamu kehormatan Raja Merapi Aku tidak boleh gegabah Tuan Muda, Tuan Muda Apa Anda baik-baik saja? Aduh, sakit Kurang hajar Beraninya dia mempermalukan aku seperti ini Abi, bunuh dia Tuan Muda, tenanglah dulu Mereka berasal dari tiga belas penguasa Kita tidak boleh menyinggung mereka lebih dari ini Tolong dengarkan saya, Tuan Muda Tidak Tidak ada yang tidak bisa aku miliki Jalan itu milikku Cepat bawa dia Tidak tanggung-tanggung Petir Merah langsung menyambar Roma Jiwanya langsung hancur tidak tersisa Sudah aku katakan Sekali lagi kau ucapkan itu Kau pasti mati makhluk bodoh Roma adalah putra Kisultan yang sangat pemalas Dia masih berada di pondasi sempurna karena tidak mau berlatih Hanya bermalas-malasan menikmati kekayaan yang dimiliki Kesultanan Merapi Tentu kematian Roma akan memancing kemarahan besar Kisultan Tori tahu itu Tori sudah mencoba untuk menahan diri Tapi mau bagaimanapun juga Akhirnya mereka juga akan tetap melawan Kesultanan Merapi Membuat marah Kisultan cepat atau lambat itu sama saja Jika Mas Jaga sumber masalah Tori sumber musibah Mereka berdua memang tidak bisa disinggung Baguslah Dengan karakter mereka berdua Aku pasti bisa membalaskan dendam kakek Bang Tori sama saja tidak kenal takut seperti Bang Jaga Pasti akan menarik nantinya Tunggu Apa kau tahu yang telah kau berbuat Tuhan muda telah mati Sekalipun kalian dari 13 penguasa Kalian tidak akan bisa pergi kemana-mana Diamlah jika kau masih sayang nyawamu Memilih ikut dengan kami atau kau mati Melawan kami sama saja kau mati Kau kembali juga akan mati Aku jamin keselamatanmu Jika mau ikut bersama kami Kau lebih tahu Kesultanan Merapi seperti apa Tuhan Nabi Kita harus bagaimana Kesultan pasti akan membunuh kita Benar apa yang dikatakan Seandainya saja aku bisa melawan mereka sekalipun Aku tetap akan mati di tangan Kesultan Karena gagal melindungi anaknya Mungkin aku mengikuti mereka saja Lagi pula kedua pasangan itu cukup misterius Pasti mereka adalah pimpinannya Aku bahkan tidak bisa melihat terana mereka Tuhan Abi bersujud bersama dengan 20 pengikutnya Di hadapan Tori Kenapa harus aku Tuhan Mereka mengira Anda adalah pimpinan kami semua Semua tergantung keputusan Anda Semuanya juga melirik ke arah Tori Yang juga menunjukkan bahwa mereka juga memberikan dukungan Untuk memberikan keputusan kepadanya Baiklah seperti yang Jakar katakan Mulai sekarang kalian bagian dari kami Keselamatan kalian dalam perlindungan kami Tentunya kami akan memperlakukan kalian dengan baik Terima kasih Tuhan Kami bersumpah akan mematuhi Anda Apa ini benar-benar terjadi? Kita tiba-tiba mendapatkan sekutu seorang dari Rana Sugesti Tuhan Tori memang luar biasa Tapi seorang di Rana Sugesti sepertinya meminta perlindungan Berarti Kesultanan Merapi tidak bisa dianggap remeh Sekitar wilayah Keraton Merapi Para makhluk saling memperhatikan rombongan desta Mereka tentunya heran Berani memprovokasi anggota Kesultanan Bahkan membunuh anak kesultan Di dalam wilayah Keraton Merapi Masalah pribadi sudah biasa ditangani sendiri Tanpa melibatkan anggota Keraton Asalkan tidak berbuat masalah Dan merugikan orang-orang yang tidak bersalah Pihak Keraton Merapi tidak akan ikut campur Meskipun masalah besar akan mendatangi mereka Bergabungnya Abi dan bawahannya akan menjadi bantuan yang cukup besar 20 bawahan Abi rata-rata memiliki ranah jiwa baru Yang bisa menutupi kekurangan sosok ahli yang dibutuhkan Kiklara Untuk mengelola 5 wilayah yang sudah mereka rebut Tentunya pihak Kesultanan Merapi juga kehilangan Sebagian kekuatan besarnya Bahkan seorang pilar Merapi sekalipun Tidak mungkin memiliki ahli lebih dari 10 di ranah jiwa baru Mereka langsung melanjutkan tujuannya yaitu Menemui Raja Merapi Di sepanjang jalan mereka menemukan Bangunan-bangunan joglu yang mewah Ada kota di wilayah Keraton Aktifitasnya juga tidak berbeda dengan di luar Keraton Hanya saja yang berada dalam Keraton para makhluk di sana Lebih memiliki tingkat kesopanan yang lebih tinggi Pakaian mereka identik seperti para tokoh wayang Sopan dan jalan mereka juga teratur Nguan Sewundoro Kalian para bangsawan dari mana? Kami dari desa Banyumili ingin berkunjung menemui Raja Merapi Apakah kalian yang menyinggung kesultanan Merapi? Selakah? Selakah kalian dalam masalah besar? Saat hendak memasuki kota Mereka bertemu dengan lelaki tua Lalu memperingatkan rombongan desa Biarlah menjadi tanggung jawab kami Terima kasih sudah memperingatkan kami Sayang sekali Manusia sepertimu Pasti akan menjadi incaran kesultanan Merapi Aku beri saran Sebaiknya kalian minta perlindungan yang mulia Raja Merapi Beliau pasti adia Tapi jika kalian yang bersalah Tentunya situasinya berbeda Semoga kalian beruntung Aneh Yang punya masalah kita Kenapa kakek itu yang ketakutan? Iya benar Diva Bukan seperti itu Neng Diva Neng Devi Jika tidak salah Situasi yang ada disini sangat mirip dengan ada Jawa yang kental Yang artinya Mereka yang ada disini Adalah kumpulan orang-orang Jawa Yang memiliki solidaritas yang sangat tinggi Kakek itu jelas mengira kita semua adalah orang Jawa Karena baginya sesama orang Jawa adalah saudara Kemalangan yang menimpa orang lain Yang masih dalam lingkungan orang Jawa Itu menjadi kesedihan bagi mereka juga Apalagi ikatan yang sama-sama berasal dari keraton yang sama Tentunya solidaritasnya jauh lebih tinggi Benar sekali apa yang Tori ucapkan Tapi sekarang Solidaritas tanpa batas yang dimiliki oleh orang-orang Jawa sudah mulai berkurang Mungkin benar apa yang telah dikhawatirkan oleh Kijuru Taman Wong Jawa always hilang Jawa Mungkin memang itu salah satu faktor runtuhnya Geger Boyoh Yang melindungi anak cucu Mataram dari awan dan lumpur panas Kini tidak adanya Geger Boyoh Jika gunung merapi erupsi Tidak ada lagi yang menahan lumpur panas menuju ke kota Jika hanya erupsi kecil saja tidak akan sampai juga ke kota Tapi jika sampai meletus kemungkinan terburu pasti akan terjadi Ya semoga Semoga saja tidak terjadi hal-hal yang buruk Tidak terasa mereka ngobrol sambil jalan Mereka tiba di bangunan juglo yang besar Ada dua penjaga berpakaian khas keraton Dengan warna merah dan kain batik dengan corak dan tinta emas Permisi Apakah yang mulia raja Bersedia kedatangan tamu Oh silahkan Mereka melewati penjaga itu Dan tiba di ruangan juglo yang besar Di sana ada beberapa sosok yang tengah duduk dengan rapi Kemudian seseorang mendatangi rombongan desta Permisi tuan-tuan Saya adalah benggolok pemandu di keraton merapi Ada keperluan apa tuan-tuan kemari? Apa ingin bertemu dengan yang mulia raja merapi? Bisa saya antarkan tuan-tuan sekalian? Terima kasih Jika begitu kami minta bantuannya Oh Anda sangat murah hati Mari ikuti saya Ternyata tidak hanya di dunia manusia saja yang mau menerima sogokan Di sini sudah terbiasa dan legal tuan Rama Dengan begitu kita bisa lebih cepat menemui yang mulia raja merapi Selain itu memberikan sesuatu pada pemandu itu juga Sebagai bentuk nilai kita di mata orang-orang Maka dari itu kami juga membawa persembahan untuk yang mulia raja Ini juga bukan sebagai upeti atau keharusan untuk memberi Tapi sebagai bentuk nilai dari sebuah kehormatan kita Oh Aku paham sekarang Tak lama kemudian mereka tiba di lokasi di mana raja merapi berada Bangunan yang tidak kalah megah dengan sebelumnya Bahkan banyak sekali dekorasi yang khas Dengan ukiran yang terbuat dari emas Siapapun akan mindar melihat kemegahan singgah sana sang raja merapi Yang mulia raja Kami membawa orang-orang dari desa Banyumili untuk bertemu dengan anda Silakan maju para penduduk Banyumili Kiklara berjalan sambil berjongkok diikuti oleh yang lainnya Tidak terkecuali Tori dan Sinta Kiklara kemudian memberikan persembahannya Lalu diterima oleh penasehat dan diberikan pada raja merapi Kau adalah klara bukan Kata raja merapi dengan pakaian yang identik seorang raja Rambutnya putih, matanya tajam dan auranya sangat berwibawa Benar yang mulia Saya sangat senang yang mulia masih mengingat saya Silakan semuanya duduk Supaya kita bisa leluasa untuk berbicara Terima kasih yang mulia Kemudian semua duduk di tempat yang seharusnya kami duduk Yaitu tempat duduk untuk tamu Raja merapi saat itu duduk sendiri Tidak didampingi oleh ratu dan anak-anaknya Di bawah singgah sana ada enam kursi yang diisi oleh enam panglima merapi Semuanya terlihat sangat kuat sampai-sampai Kiklara tidak berani menatap Baiklah Sekarang katakan apa yang ingin kalian sampaikan Tapi sebelum itu aku ingin bertanya padamu Kiklara Bagaimana kau bisa naik kerana jiwa baru? Bukankah kau bukan dari kalangan bangsawan? Ampun yang mulia raja Mungkin karena selama ini kami selalu berada dalam kondisi hidup dan mati Saya bisa menerobos hambatan rana saya Oh itu usaha yang luar biasa Kiklara Terus ada berapa prajurit di Banyu Mili Dan apa rana mereka? Sekitar 150 prajurit lebih yang mulia Rata-rata rana mereka berada di penyatuan C tingkat rendah Apa kau sungguh membawa kabar bagus kali ini Kiklara? Prajurit dengan rana penyatuan C itu setara dengan prajurit para panglima ini Apakah kedatanganmu kali ini di desa Banyu Mili Ingin tinggal di Kraton? Aku masih tetap berikan penawaran untukmu Kiklara Jika kau dan pengikutmu ingin tinggal di Kraton Aku akan jamin keselamatan kalian Dan bisa bergabung dalam pasukan para panglimaku Mohon ampun yang mulia Desa Banyu Mili sekarang bukan aku yang pimpin Melainkan anak muda ini Kedatangan kami kesini Ingin menyampaikan sesuatu pada yang mulia Oh, jadi siapa pemuda ini? Kau manusia, bagaimana bisa kau memimpin? Apa jangan-jangan? Salam yang mulia Saya adalah cucu Kiwongso Desta Kedatangan kami kesini Ingin meminta keadilan Kakek saya Kiwongso beserta kedua rekannya Yang sama-sama seorang pilar harus mengalami nasib buruk Karena fitnah dari seorang pemimpin di kesultanan Kejadian yang sebenarnya Desta menjelaskan panjang lebar Desta menjelaskan apa yang telah terjadi dengan Kiwongso saat itu Dan meminta Raja Merapi Utama menegakkan keadilan Aku tahu betul siapa itu Wongso Tapi aku masih belum bisa percaya Jika kau adalah cucu Wongso Mbak Basil Oh, Subasil Kau juga ada di sini Salam yang mulia Baiklah Aku percaya kau adalah cucu Wongso Tapi keadilan apa yang kau inginkan Aku tidak bisa menghakimi secara sepihak Kecelakaan yang terjadi dengan Wongso Adalah karena terjadinya permasalahan individu Aku tidak bisa ikut campur akan hal itu Meskipun pihak kesultanan bersalah Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa Karena jika kesultanan Merapi runtuh Keraton Merapi menyusulnya Karena kesultanan Merapi adalah tiang dari keraton Merapi Aku bisa memberikan hak padamu Atas posisi yang dimiliki Kiwongso sebelumnya Melalui saimbara Tapi itu tergantung dengan kemampuanmu Tentu saja Posisi Kiwongso sebelumnya Hanyalah seorang pimpinan pilar Tapi jika kau bisa merebut posisi pilar Kau punya kesempatan untuk merebut posisi di kesultanan Merapi Pimpinan di kesultanan Merapi memang dijabat paling lama oleh Ki Sultan Tapi sebelum Ki Sultan Dulunya pemimpin di kesultanan adalah seorang manusia Jika kau mau aku akan membuat saimbara untuk perebutan pilar Siapa di antara kalian yang membunuh anakku Ucap sosok yang tiba-tiba masuk ruangan raja dengan tidak sopan Dia adalah Ki Sultan Ki Sultan Jaga ucapanmu jika berada di ruangan yang mulia Salam yang mulia Ki Sultan memberikan penghormatan seadanya dan tidak sembarangan duduk semau dia Banyak yang tidak suka dengan kelakuan Ki Sultan Tapi tidak ada seorang pun yang berani menyinggungnya Bahkan Raja Merapi tidak bisa menghukumnya Karena menjadi pimpinan di kesultanan Memiliki otoritas yang mutlak Jika Ki Sultan tiba-tiba dihukum oleh Raja Merapi Perang internal pasti akan terjadi Satu-satunya cara menundukan Ki Sultan Hanya saat acara perubutan kepemimpinan Ki Sultan Tapi sayangnya berbagai cara Raja Merapi Memasukkan bawahannya untuk prastisi Pasti selalu gagal Para pilar Merapi saat ini Empat lainnya adalah anak Ki Sultan sendiri Tiga lainnya adalah makhluk kepercayaan Ki Sultan Jadi bisa dikatakan mustahil jika ingin Melakserkan Ki Sultan Akan tetapi Mustahil bukan berarti tidak bisa dilakukan Mungkin ini akan menjadi tugas yang berat bagi desta Dan satu-satunya cara desta harus mengikuti saran Yang diberikan oleh Raja Merapi Yaitu berpartisipasi dalam saimbara Memperebutkan posisi seorang pilar Ki Sultan pimpinan Kesultanan Merapi Tiba-tiba datang langsung berkuar Tanpa memberikan hormat dan tidak menghormati Raja Merapi Sikapnya sangat arogan dan seenaknya sendiri Hal tersebut berani Ki Sultan lakukan Karena kekuatan Kesultanan dengan Keraton Bisa dibilang hampir seimbang Raja Merapi tentunya tidak ingin terjadinya perpecahan Jika Keraton Merapi tidak mendapatkan dukungan Dari Kerajaan Pantai Selatan Mungkin Kesultanan sudah menyulut api untuk merebut tahta Ki Sultan Apa yang membawamu kemari dan marah-marah? Yang mulia Inti kehidupan anakku Roma telah hancur Yang menandakan bahwa dia telah mati Aku tahu mereka yang telah membunuhnya Aku minta keadilan Apa benar kalian yang telah membunuh anakki Sultan? Memang kami telah melakukannya Kami bertindak juga tidak sembarangan Anak Anda yang mencoba untuk mempersulit kami Kami hanya membela diri Ini menyangkut permasalahan pribadi Dengan sikap anakmu itu sudah jelas Dia akan mendapatkan masalah cepat atau lambat Dari mana datangnya manusia ini? Aku baru menyadarinya Jika aku bisa mendapatkannya Pasti aku akan mendapatkan hasil yang memuaskan Manusia ini sangat istimewa Aku harus mendapatkannya Aku harus mendapatkan keadilan Bagaimana jika kau menghantikannya sebagai anakku? Aku tidak peduli dengan anak budu itu Asalku mau menjadi anakku Akan aku lupakan masalah ini Maaf aku tidak tertarik Beraninya kau menolak tawaran bayiku Aura sekitar sangat mengerikan Tekanan yang dipancarkan oleh Ki Sultan Membuat suasana di sekitar menjadi menakutkan Sentanu dan Ki Clara gemertar ketakutan Saat itu Abi dan rombongannya tidak ikut Mereka menunggu di tempat lain Ki Sultan langsung bertindak Tanpa menghiraukan di mana posisi dia saat itu Ki Sultan Jangan kelewatan Aura raja merapi langsung meredam energi Yang dipancarkan oleh Ki Sultan Yang mulia harus adil Aku yang dirugikan saat ini Saat kau menyingkirkan Ki Wongso dan pilar lainnya Apakah kau mendapatkan pengadilan Ki Sultan? Masalah besar seperti itu Kau hanya bilang pertengkaran kecil yang tidak perlu dibesar-besarkan Apa pengaruh anakmu di keraton merapi ini? Hingga kematiannya membuatmu seperti masalah yang besar Belum lama kau mencela anakmu sendiri Sekarang kau menelan kotoranmu sendiri Ini tidak ada hubungannya dengan Wongso Masalah itu sudah lama berlalu dan tidak ada satupun pihaknya yang memprotes masalah ini Dan kini kau bertemu dengan pihaknya Mustahil pengikut Wongso dan lainnya yang cukup berpengaruh sudah kami bereskan Meskipun ada satu dua yang lolos Mereka tidak mungkin bertindak bodoh hanya untuk membela orang yang sudah mati Pihak yang kau bilang Mereka ini Tunggukah seorang manusia sama seperti Wongso? Jangan-jangan kau Aku adalah cucu Ki Wongso Aku kemari ingin meminta keadilan Dan merebut kembali yang seharusnya menjadi miliki Wongso sebelumnya Hanya dengan kalian Rana jiwa baru sepertimu dan orang-orang yang bersamamu itu Pada dasarnya Ki Sultan tidak bisa menyadari kemampuan yang lain Karena tertutup diselimuti oleh energi marah yang Sudario persiapkan kecuali Desta Energi marah tidak hanya menutupi identitas mereka Itu juga menutupi ranah mereka Saat ranah Jaka terdeteksi oleh Abi Itu disebabkan karena Jaka bertindak dan mengeluarkan energi spiritualnya Tapi jika dalam kondisi tenang Energi marah akan menutupinya dengan sempurna Bahkan Raja Merapi sekalipun tidak bisa mendeteksinya Aku sendiri juga ragu mereka bisa merebut posisi pilar Tapi aku akan membantu mereka Menyusupkan beberapa ahli untuk membantunya nanti Mereka kesini karena ingin mendapatkan keadilan Karena kematian Wongso dan ingin merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya Kesampingkan masalah soal anakmu Kesultan Aku tidak akan ikut campur urusan Sekarang pribadi kalian Akan tetapi Sementara ini mereka berada dalam perlindunganku Hingga acara saimbara perebutan posisi pilar selesai Selama saimbara dimulai Jangan coba-coba Kau untuk menyakiti mereka ke Sultan Baiklah 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 Lakukan saja apa yang kau inginkan Yang mulia Aku tunggu saimbara itu dimulai Dengan kemampuan mereka itu Mustahil bisa mendapatkan posisi sebagai pilar Meskipun orang-orang dari keraton membantu mereka Itu tidak akan bisa merubah situasinya Dengan saimbara ini justru aku yang akan diuntungkan Jiwa manusia itu pasti jadi milikku Sikapnya sungguh tidak sopan Kapan orang sepertinya akan jatuh Aku sudah muak melihatnya Baiklah Saimbara untuk merebutkan Posisi pilar akan diselenggarakan Dua bulan dari sekarang Persiapkan semuanya Kau tidak perlu khawatir Jika kesultanan membuat masalah Selama itu aku akan melindungi kalian Hingga saimbara selesai Terima kasih yang mulia Terima kasih atas kebaikan yang mulia Jika begitu Kami mohon undur diri Kami akan segera mempersiapkan segala sesuatunya Setelah cukup beramah tama Rombongan desta meninggalkan ruangan raja Abi dan rombongannya kemudian bergabung dengan mereka Saat mereka tidak keluar dari wilayah keraton Mereka dijemput oleh tiga sosok prajurit yang kuat Salam Tuhan Atas perintah yang mulia raja Mulai saat ini kami bertiga akan melayani anda Cucu dari Tuhan Wongso Untuk membantu dalam saimbara yang akan datang Kalian siapa? Nama saya Satrio Ini Wibowo dan Gayatri Tiga orang berada di ranah jiwa suci Raja Merapi sungguh berhati Jiwa suci Sudah jelas bahwa yang mulia raja Ingin kami memenangkan saimbara ini Dengan mengirimkan ketiga ahli ini Hebat! Dia bahkan bisa tahu ranah kami bertiga Sepertinya sosok ini tidak sederhana Tidak hanya itu Mereka semua sepertinya juga pandai menyembunyikan ranah mereka Rombongan ini tidak bisa diremehkan Aku harus tetap bersiap sopan pada mereka Tunggu Tunggu dulu Apa aku salah dengar? Anda cucu Kiwongso Kiwongso salah satu pilar terdahulu Benar Rabbi Aku adalah cucu Kiwongso Apakah kau mengenal beliau? Salam Tuhan Muda Mohon maaf kami tidak mengenali anda Saya Saya adalah pengikut Kiwongso Sebelum menjadi bagian dari kesultanan Saya senang Akhirnya saya bertemu keturunan beliau Jadi anda bertemu dengan yang mulia raja Ingin merebut kembali posisi pilar Aku tidak menyangka Kau adalah pengikut kakek Sepertinya takdir sudah menentukan Ya Aku akan ikut dalam saimbara itu Bukan sekedar hanya merebut posisi pilar Tapi aku akan berusaha untuk menjatuhkan kesultanan Merapi Mungkin saya bisa membantu untuk mencari tambahan dukungan Ada beberapa ahli yang selamat yang sebelumnya mengikuti Kiwongso Dan juga para pengikut pilar terdahulu lainnya Mungkin jika mereka mendengar tentang anda Mereka akan bersedia untuk membantu Benarkah yang kau katakan Api Itu bisa menjadi dukungan yang hebat Jika mereka bersedia mendukung Saya akan mencoba membujuk mereka Saya titipkan bawahan saya pada anda Itu cukup beresiko Kau sudah dengar bukan Sekarang kau berada dalam perlindungan kami Untuk jaga-jaga aku akan ikut denganmu Terima kasih Tuhan Jaka jangan teroboh Hati-hatilah dan segera kembali Tenang saja Aku tahu batasku kok Ayo segera pergi Jangan buang-buang waktu Baik Tuhan Akhirnya Jaka dan Abi pergi Rombongan desta lainnya segera kembali ke desa Banyumili Beberapa waktu kemudian Mereka tiba di desa Banyumili Di luar portal desa Banyumili Seperti ada jejak pertarungan Setelah memasuki wilayah Banyumili Ternyata desa Banyumili Memang baru saja mendapatkan serangan dari musuh Tapi adanya pelindung yang Jaka buat Tidak ada satupun musuh yang berhasil menghancurkan pelindung tersebut Beg Tio Apakah ada serangan dari musuh? Benar Ki Clara Tapi hanya gerombolan cendolok kebelak seperti biasa Tidak ada yang perlu dikhawatirkan Baguslah jika begitu Segera persiapkan tempat khusus untuk para tamu terhormat kita ini Tidak perlu repot-repot Biarkan mereka berada di tempatku Jika Tuhan mudah bicara demikian Baiklah Semuanya pergi menuju ke vila Mereka masih belum melakukan pergerakan Karena situasinya memang belum siap Dua bulan adalah waktu yang singkat Jika dihitung di dunia manusia Hanya 60 jam saja di dunia manusia Tapi waktu tersebut cukup untuk istirahat mereka Sebelum Saimbara dimulai Di lokasi Jaka berada yang masih berada di sekitaran Kraton Abi Dimana kau bisa menemui orang-orang yang dulunya pengikut ke empat pilar terdahulu? Bukankah mereka empat pilar tersebut adalah seorang manusia? Benar Tuhan Empat pilar terdahulu memanglah manusia Tapi mereka memperlakukan bawahannya sangat baik Jadi rata-rata bawahannya sangat setia Mereka berkumpul dan bersembunyi di bukit kembar Yang berada di sisi timur Kraton Merapi Tapi keberadaan mereka tidak pernah diketahui oleh pihak kesultanan Karena saya adalah orang yang selalu menutupi keberadaan mereka Jadi kau juga berhubungan dengan mereka? Ya benar Saya sengaja menyusup ke dalam kesultanan puluhan tahun lalu Untuk menyelidiki penyebab perseteruan empat pilar kepada kesultanan Banyak beredar kabar bahwa keempat pilar terdahulu melakukan tindakan yang dilarang Dan merencanakan pemberontakan Tentu saja saya tidak percaya dengan hal itu Kami mengenal masing-masing pimpinan kami Mereka tidak mungkin melakukan hal seperti itu Setelah saya menjadi bagian dari kesultanan Merapi Saya menemukan fakta Bahwa kisultanlah yang melakukan tindakan buruk dan berencana memberontak Lalu apa selanjutnya yang kau lakukan setelah mengetahui kebenarannya? Tentu saja Saya akan memberikan informasi yang saya dapat kepada yang lainnya Tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa Hanya menunggu waktu yang tepat untuk bertindak Kami semua akan bergerak jika keraton mulai diserang oleh kesultanan Tapi sepertinya Berita bahwa tuan muda cucu dari Kiwongso ingin mengambil alihak yang dimiliki oleh Kiwongso Bisa menggerakkan mereka Karena ini kesempatan yang bagus Tanpa harus menunggu kesultanan Merapi bergerak melakukan aksi pemberontakannya Ternyata begitu Tidak perlu buang waktu lagi Ayo segera pergi ke tempat mereka Baik tuan Mereka langsung keluar dari keraton dan menuju bukit di sebelah timur keraton Setelah mereka meninggalkan wilayah keraton Mereka diikuti oleh dua sosok yang sudah lama menunggu Abi keluar Tuhan, kita Terus jangan berhenti Cari tempat yang sesuai untuk bertarung Baik Mereka menyadari jika diikuti dan tetap bersikap tenang Lalu pergi ke satu tempat yang cukup sepi Siapa kalian mengikuti kami Kau masih memiliki nyali berkeliaran di wilayah kesultanan Sejak kapan wilayah ini bagian dari kesultanan? Siapa kalian? Tidak lama lagi semua wilayah ini akan menjadi wilayah kesultanan Abi Apakah kau akan lolos begitu saja setelah gagal melindungi tuan muda? Kalian Siapa mereka? Mereka adalah Sora dan Banu Mereka berdua adalah kelompok pembunuh yang dibentuk oleh kesultanan Jumlah mereka ada banyak dan rata-rata Ranah mereka ada di ranah sugesti Pemimpin mereka berada di ranah jiwa suci dan mereka berdua Adalah wakil dari kelompok tersebut Yang memiliki ranah sugesti tingkat tinggi yang hampir naik ke ranah jiwa suci Sepertinya pihak kesultanan tidak memadang rendah diri ibu Abi Tidak seperti itu juga Tuhan Mereka dari klan pembunuh tidak akan tanggung-tanggung untuk melenyapkan targetnya Mereka pasti akan mengirimkan seseorang yang memiliki ranah lebih tinggi dari targetnya Untuk menjamin keberhasilannya Kau cukup tahu banyak tentang organisasi kami Abi Meskipun kau memiliki rakan saat ini Kematianmu tetap tidak bisa ditunda lagi Tidak perlu menunggu waktu lagi Sora Ayo segera selesaikan tugas kita Baiklah ayo segera selesaikan Banu Kalian cukup percaya diri Apa kalian pikir aku akan diam saja? Aku tahu dia kuat Lebih kuat dari ikut tapi mereka berdua tidak seperti Ayo Salah besar jika meremehkannya aku harus habis-habisan disini Sora dan Banu langsung menerjang dan memulai serangan Sora dan Banu terpaksa mundur untuk saja mereka sempat menangkis dengan senjatanya Senjata yang mereka gunakan langsung hangus terbakar Itu Itu adalah senjata roh Siapa susok ini? Siapa kau dan apa hubunganmu dengan Abi? Kau cukup banyak omong sebagai seorang pembunuh Percuma saja mencoba mengulur waktu padaku Pertarungan hidup dan mati sudah aku jalani puluhan kali Aku tidak sebodoh yang kau pikir Jaka tidak memberikan waktu pada mereka sedikit pun untuk menggali informasi Yang pada dasarnya memang digunakan untuk mengulur waktu pertarungan untuk mencari kelemahan lawan Tapi sayangnya mereka berdua berhadapan dengan Jaka Dan tidak mengetahui fakta bahwa Jaka seorang manusia yang memiliki pemikiran yang jauh lebih tinggi dibandingkan mereka Sial kami bertemu seorang ahli yang cukup kuat Banu hanya terkena sedikit saja api dari senjata Jaka Api tersebut langsung meremeh dengan cepat dan melahap seluruh jiwa Banu Seketika Banu langsung hancur menjadi albu Jangankan Banu yang memiliki rana sugesti tingkat tinggi Raja Merapi sekalipun tidak akan bisa menahan ganasnya amarah Brahuwogeni Brahuwogeni adalah api yang bisa melahap apapun targetnya tanpa terkecuali Sial kali ini bukan misi yang mudah Lebih baik aku pergi dulu dan memberikan informasi ini pada pimpinan Terlihat seorang meninggalkan pertarungan Dia tahu musuh bukanlah lawannya meskipun sama-sama berada di ranah sugesti tingkat tinggi Tapi perbedaannya sangat jelas rana bukanlah sesuatu yang menjadi ukuran bagi Jaka Berlaku juga bagi Tori, Desta dan yang lainnya Apa ini? Sora tertahan oleh dinding yang tidak terlihat sebelumnya Jaka sudah mempersiapkannya Memerintahkan jada untuk muncul diam-diam di belakang mereka dan mempersiapkan penghalang Supaya musuh tidak bisa kabur Atau untuk menahan musuh jika posisi yang dirugikan adalah Jaka Serangan kombo siri dan suruh membuat Sora tidak berkutik dan langsung menghampiri ajalnya Luar biasa Sora dan Banu hanya dalam sekejap saja dia kalahkan Dan aku juga tidak menyadari ternyata dia memiliki empat jagoan yang mendukungnya Tuhan, sejak kapan ada memiliki empat jagoan sepertinya? Siapa mereka? Mereka berempat adalah pengawal pribadiku yang bersembunyi di balik bayangan Mereka akan muncul jika diperlukan Ayo, kita lanjutkan perjalanan Pantas saja dia sangat percaya diri bisa melindungiku Sepertinya tidak hanya dia saja Kemungkinan semua pendukung Tuhan muda yang lainnya juga masih menyimpan rahasia banyak Aku jadi semakin yakin bahwa posisi pilar bisa diambil alih Mereka kembali melakukan perjalanan untuk menemui seseorang yang abimaksud Tapi baru saja beberapa langkah mereka dihadapkan oleh tiga sosok yang hampir sama kuatnya dengan Sora dan Banu Apa kalian teman kedua orang pemuda itu? Majulah Tolong jangan salah paham Tuhan, tolong hentikan Mereka bertiga adalah orang yang saya maksud Kenapa kalian ada di sini? Baru saja kami ingin ke tempat persembunyian kalian Kami sudah mendengar semuanya, Abi Tentang kau yang sedang dalam buruanan pihak kesultanan Kami bertiga sengaja keluar untuk mencari informasi sendiri Dan kebetulan dua sosok sebelumnya mengikuti kalian Jadi kami diam-diam juga mengikuti Tadinya kami akan membantu jika situasinya buruk Tapi kekhawatiran kami sia-sia Siapa sosok ini? Dia kuat sekali Abi menjelaskan semuanya tanpa ada yang tertinggal Mereka bertiga Wasi, Menik, dan Riri adalah para prajurit pengikut pilar terdahulu Wasi adalah seorang pria berkulit hitam Sedangkan Menik dan Riri adalah wanita tangguh yang memiliki rana yang sama seperti Abi Setelah mendengar penjelasan dari Abi Mereka bertiga setuju untuk memberikan dukungannya Mereka kemudian pergi ke tempat di mana mereka bersembunyi di kawasan Bukit Kembang Di sisi timur keraton Merapi Di Bukit Kembang ada lebih dari 50 prajurit yang siap bertempur 50 prajurit tersebut adalah gabungan dari sisa-sisa pengikut para pilar terdahulu Mendengar cucu Kiwongso akan merebut posisi pilar Semuanya sangat antusias dan bersemangat akan mendukung penuh Mereka akan menyerahkan hidup mati mereka untuk melengserkan ke sultanan Merapi Waktu yang telah kita tunggu akhirnya akan tiba Apa kalian semuanya siap? Tunggu apa lagi? Ayo bergerak dan menuju ke desa menyemili 50 lebih prajurit yang telah dipersiapkan rata-rata memiliki ranah jiwa baru Prajurit ini akan menjadi bantuan yang besar bagi desa Sama seperti 20 orang bawahan Abi yang memiliki ranah yang sama Jaka membutuhkan waktu 2 minggu lebih untuk menggerakkan semua prajurit Kini desa Banyumili telah memiliki kekuatan yang setara dengan salah satu pilar Bahkan lebih dari itu jika dihitung dengan 3 ahli jiwa suci yang diberikan oleh Raja Merapi Belum lagi Tori, Ryo, Rama, Yuda, Diva, dan Devi yang belum menunjukkan seluruh kemampuannya Mungkin kesultanan Merapi harus benar-benar waspada Setelah hampir satu bulan, Jaka bisa membawa semua pasukan milik wasi, Manik, dan Riri Semuanya dikumpulkan di desa Banyumili Dari mana datangnya para prajurit kuat ini? Entahlah, mereka semua berada di ranah jiwa baru Serius? Benarkah mereka ini sekutu kita? Tidak hanya sekutu, kuatanya sekarang mereka juga bagian dari kita Wah ini hebat Benar, kita bakal terkenal Ucap beberapa prajurit, Banyumili Selamat datang, Tuan Apakah mereka ini prajurit yang akan mendukung Tuan Muda? Ya benar Em... Dimana desa sekarang? Tuan Muda dan yang lainnya Sudah kembali untuk istirahat satu bulan yang lalu Sayang sekali Kami tidak bisa menemui Tuan Muda Tuan Clara Dimana kami dan bawahan kami istirahat? Oh, maaf Maafkan saya melupakan itu Para prajurit bisa istirahat di barak yang sudah kami persiapkan Dan tolong jangan panggil saya Tuan Panggil saja Kiklara Baiklah, jika begitu Maaf merepotkan Anda Kiklara Untuk kalian Silahkan ikut ke tempat persinggahan Tuan Muda Baiklah Tolong arahannya Kiklara Mereka kemudian menuju ke tempat Villa Joglo Dimana lokasi desa dan yang lainnya biasa muncul Dalam perjalanan mereka saling memperkenalkan diri Dan saling berbagi informasi mengenai para pilar terdahulu Tempat ini tidak buruk Susunan pertahanan disini mungkin bisa menahan serangan gabungan kita Bagaimana menurut Muriri? Mungkin serangan kita malah tidak akan berefek sama sekali meni Pertahanan di desa ini cukup aneh dan tidak biasa Menik dan Riri yang mereka lakukan adalah percakapan telepati Seperti yang dilakukan Laura Istri Desta Hanya saja ada perbedaan disini Yang Laura lakukan bisa didengar oleh seluruh makhluk yang ada dalam jangkauannya Sedangkan yang dilakukan oleh Menik dan Riri Ini hanya bersifat pribadi dan hanya mereka saja yang bisa mendengar Beberapa saat kemudian mereka sampai di tujuan Ketiga bangsawan yang merupakan ahli diranah jiwa suci dengan tenang menjaga vila juglu tersebut Permisi tuan Permisi tuan Mereka adalah pengikut para pilar terdahulu Dan akan bergabung untuk mendukung tuan muda Oh silahkan Tidak perlu sungkan Kiklara Jangan panggil kami dengan sebutan tuan Kita sama-sama melayani tuan muda Sudah seharusnya saya begitu tuan Ini adalah bentuk penghormatan Tolong jangan menolak Saya pribadi bingung harus memanggil anda seperti apa Baiklah jika begitu Senyaman kau saja Kiklara Kalian bertiga silahkan bergabung dengan kami Pantas saja cucu Kiwongso sangat percaya diri Ingin merebut kembali posisi miliki Kiwongso Ternyata ada tiga sosok kuat di rana jiwa suci yang mendukungnya Haa Baiklah aku juga akan istirahat Aku akan kembali lagi saat saimbara dimulai Maksud anda istirahat bagaimana? Nanti akan dijelaskan oleh Kiklara Aku pergi dulu Silahkan tuan Bahkan mereka bertiga yang berada di rana jiwa suci Sangat sopan sekali Sebenarnya ada rahasia macam apa ini? Kalian bertiga tidak perlu bingung Tuan Jaga juga seorang manusia seperti tuan muda Begitu juga rombongannya yang kau lihat sebelumnya saat di Kraton Apa? Mereka semua manusia? Tuan Jaga yang selalu membuat kami bertiga selalu terkejut Ternyata seorang manusia Sekarang menjadi masuk akal Apakah Kiklara tahu Tentang sepasang makhluk yang membunuh anak kisultan? Apakah mereka manusia juga? Ada di rana apa mereka? Pasangan itu salah satunya manusia Tepatnya yang laki-laki Yang perempuan sama seperti kita Anda saja yang memiliki rana di atas saya Tidak bisa melihat rana mereka Apalagi saya Tidak perlu dipikirkan Jangankan kalian Kami bertiga saja yang berada di rana jiwa suci Tidak bisa melihat rana mereka Tidak perlu dipikirkan soal itu Yang jelas mereka kuat Nanti kita semua juga akan tahu Bahkan Anda bertiga juga tidak bisa melihat rana mereka Bukan Mai Rekan Tuhan muda sangat mengerikan Desa Banyu Milikali ini akan kembali naik Aku berharap di sultan bisa disingkirkan Hei Bukankah kalian berdua yang selalu menempel padanya Janna? Benar Tuhan Apa Anda mengenal Tuhan Janna? Nyonya Janna adalah kenalan lamaku Kalian berdua kemarilah bergabunglah denganku Gayatri Riri dan semuanya Mereka saling mendekatkan diri Tidak ada lagi canggung di antara mereka Di tempat desa berada Pagi itu mereka sudah tidak sabar Ingin segera mengikuti saimbara tersebut Meskipun belum tahu Seperti apa sistem saimbara itu Kita sudah istirahat satu hari Besok malam kita bisa pergi Aku penasaran Saimbara itu seperti apa? Masih ada sehari lagi Sabarlah Dun Jaka juga baru saja kembali Tidak tahu kenapa aku merasa bersemangat sekali Des Melihat gisultan saat itu Rasanya pengen sekali aku bakar muka kesalinya Benar Aku pun sama Aku sempat ingin diam-diam menyerangnya Tapi keenam sosok yang duduk di bawah Raja Merapi Sepertinya akan bertindak jika aku sembarangan Makanya aku juga urungkan niatku Aku penasaran juga Sebenarnya ranahmu apa di dalam Merapi Aku berada di ranah jiwa baru saat mengeluarkan ajanku Marageni Mungkin berada di jiwa suci jika aku bertarung dengan serius Mungkin aku berada di ranah sugesti Aku berada di ranah sugesti plus tiga Ramah Aku dan Diva yang paling lemah Kami hanya berada di pondasi awal Tapi saat kalian bergabung dengan pendamik kalian Randa kalian apa? Jiwa suci mungkin? Kalian memang mengerikan Pantas disebut Dewi Maut Kita sudah menyebutkan ranah kita di alam Merapi Ranahmu apa dulu? Kasih tau kamilah Neng Rizka Dan Neng Reta Kami tidak ikut ikutan bang Aku dan Rizka hanya berada di pondasi sempurna Jika kami ikut Kami cuma akan jadi beban saja Tuh Mereka juga sudah menyebutkannya Giliranmu Des Bukannya aku tidak mau menyebutkannya ya Sebetulnya Aku sendiri tidak tahu berada di ranah apa aku di alam Merapi Bahkan Sinta sendiri juga tidak tahu ranahnya Di kepalaku terlihat sangat samar Mungkin malah aku tidak punya ranah kali ya Itu tidak mungkin Masa kau tidak bisa melihat ranahmu sendiri? Aneh itu Lundes Buat tapa aku bohong Jujur aku sendiri tidak tahu Hanya terlihat samar-samar dan tidak jelas Aku sendiri juga penasaran Coba nanti kita tanya Satrio Mungkin dia tahu metode untuk mengetahui ranah Tidak ada yang bisa menjelaskan kondisi yang dialami oleh Tori Seharusnya setiap makhluk yang ada di alam Merapi Bisa melihat ranahnya sendiri Kecuali Tori Dia bisa melihat ranah orang lain Tapi anehnya dia tidak bisa melihat ranahnya sendiri Pagi hari berikutnya Jaka sudah dalam kondisi prima Semuanya sudah tidak sabar menunggu waktunya tiba Sudah puas istirahatnya Mas Jaka? Halo Mas Riul Ya lumayanlah Nanti malam kita bisa beraksi lagi Aku lapar Mau cari sarapan bareng Boleh Ayo Mas Jaka Saat keluar villa Mereka semua sudah bangun dan sedang melakukan aktivitas mereka Seperti biasa Tori sudah mencari sarapan terlebih dahulu Ibu-ibu penjual nasi yang sebelumnya datang lagi Jaka sangat suka gudeknya Tidak manis tapi gurih Selain Desta dan Tori yang suka makanan manis Semuanya kurang cocok dengan masakan manis Mereka makan bersama Berkumpul dan bercengkrama Saat itu adalah momen yang tidak akan pernah lagi bisa terulang Saat itu pastinya mereka tidak akan menyadari Apa yang akan terjadi dengan mereka di masa mendatang Mereka seperti tidak memiliki beban Walaupun sebenarnya Mereka sudah mulai menyulutkan api Mereka tidak akan pernah tahu api tersebut akan menghangatkan mereka Atau justru membakar mereka Waktu yang telah ditunggu telah tiba Mereka akhirnya berangkat menuju ke acara Saimbara Kalian semua sudah siap? Tentu Maaf kami harus merepotkan Neng Rizka dan Reta lagi Tenang saja mas Tori Kami berdua seneng-seneng aja kok Baiklah Ayo kita berangkat Mereka semua akhirnya berangkat Kecuali Rizka dan Reta Sampai di desa Banyumili Ternyata masih ada waktu dua hari lagi Sebelum Saimbara dimulai Untung saja mereka tidak terlambat Selamat datang kembali tuan-tuan Perasaan tempat ini semakin bersih dan indah saja Semua ini karena perawatannya dilakukan oleh Gaya Tri Tuan Muda Semuanya Dengan dekorasi yang ada ini Villa Joglo yang dia lihat saat itu seperti tempat persinggahan di kayangan Semua dekorasi yang ada seperti hidup dan melayang Tidak hanya Villa Joglo saja yang mengalami perubahan Tapi seluruh desa Banyumili juga telah mengalami perubahan yang sangat jauh lebih baik Salam Tuan Muda Semuanya ini juga tidak lepas dari kerja keras para penduduk Banyumili Bagus sekali Aku suka cara mu kerja Gaya Tri Terima kasih Tuan Muda Satrio Ada yang ingin aku tanyakan Silahkan Apa yang ingin Tuan Muda tanyakan Bagaimana cara mengetahui ranah orang lain Saudara Kutori dan istrinya tidak bisa melihat ranahnya sendiri Apakah kau bisa bantu? Tidak bisa melihat ranahnya sendiri Itu aneh sekali Semua makhluk hidup yang ada di alam rapi Semuanya bisa melihat ranahnya sendiri Ada metode untuk mengetahui ranah seseorang Metode ini biasanya digunakan untuk mengecek ranah seseorang peserta saimbara Peserta saimbara dalam merebutkan posisi pilar paling tinggi hanya boleh berada di ranah jiwa suci Tidak boleh lebih tinggi dari itu Lagipula makhluk yang memiliki ranah jiwa suci masih terbilang cukup sedikit Coba lakukan metode itu untuk mengecek ranah kami berdua Apa kau keberatan istriku? Lakukan saja apa yang kau inginkan suamiku Bundar, caranya mudah Siapapun yang ingin mengetahui ranahnya masing-masing Semuanya saling berpegangan tangan dan mengalirkan energi spiritualnya Secara alami nanti akan menunjukkan ranah kalian masing-masing Boleh, ayo dicoba Aku mau dekat dengan Putri Sinta Wah, lembut sekali tangan Putri Sinta Kata Diva menyentuh tangan Sinta Semuanya saling berpegangan tangan dan Satrio yang menjadi pusatnya Mulailah untuk mengeluarkan energi spiritual secara berurutan Dimulai dari aku Lanjut Tuan Muda dan berikutnya Tori mendapatkan giliran akhir karena posisinya berada di sebelah kiri Satrio Satu persatu mengeluarkan energi spiritualnya Dan terlihat jelas di tengah-tengah mereka Tanda atau tulisan ranah muncul Pertama Satrio mengawalinya dan muncul tanda bahwa itu ranah jiwa suci Kemudian Desta juga menunjukkan ranahnya yang berada di jiwa baru tingkat tinggi Kemudian Jaka berada di ranah sugesti tingkat tinggi Lalu Rama berada di jiwa baru tingkat tinggi Kemudian Yuda di tingkat jiwa baru tingkat tinggi Lanjut Trio berada di ranah sugesti tingkat dua Giliran Diva dan Devi yang hanya berada di pondasi awal Saat giliran Sinta aliran energi spiritualnya mulai kacau Satrio mulai kesulitan untuk mempertahankannya Belum terlihat jelas ranah yang terlihat Karena Tori dan Sinta memiliki ikatan Kemungkinan situasinya sama seperti Diva dan Devi yang memiliki energi spiritual yang terhubung Silahkan Tuan Tori, Nona Sinta Silahkan mengeluarkan energi spiritual kalian bersama Semuanya terpental bahkan metode yang biasanya digunakan oleh penghuni merapi Tidak bisa mengukur di tingkat mana ranah Tori dan Sinta Kenapa bisa begini Satrio? Tidak tahu Tuan Muda Mungkin saja Tuan Tori memiliki kondisi khusus Yang tidak bisa dilihat ranahnya Kau terluka Satrio Tidak apa-apa Tuan Muda Terima kasih sudah mengkhawatirkan saya Ya sudah lah Tidak penting ranah apa yang aku miliki Tuan Muda sudah datang rupanya Pengumuman Saembarah sudah tersedia Ini adalah undangannya Di dalamnya dijelaskan peraturan Dan tata cara sistem Saembarahnya bagaimana Satrio Apa yang kau lihat saat mengecek ranah tadi? Tidak jelas Mereka berdua tidak biasa Wibowo Aku takut bisa jadi mereka berdua berada di atas ranah Kaisar Jangan ngawur Tidak mungkin mereka berdua berada di ranah di atas Kaisar Meskipun mereka manusia sekalipun Ranah di atas Kaisar hanyalah bagi mereka Yang telah mencapai tahap ribuan bahkan jutaan tahun berlatih Itu pun hanya memiliki sedikit kesempatan Untuk bisa menerobos ke ranah di atas Kaisar Yaitu ranah Kaisar Langit Tidak ada yang tidak mungkin Dari tiga belas penguasa setidaknya mereka memiliki seorang ahli di ranah Kaisar Langit Yang mengendalikannya dari balik layar Aku juga pernah dengar sebelumnya Keraton Merapi juga memiliki pelindung seorang ahli di ranah Kaisar Langit Tapi jika dia benar-benar ada Seharusnya dia bisa menjaga atas Tidaknya menghentikan perbuatan pihak kesultanan Yang merugikan pihak keraton Kecuali ahli tersebut malah mendukung kesultanan Jangan bicara yang tidak-tidak Meskipun apa yang kau katakan itu hanya pendapat dan spekulasimu sendiri Hal itu tidak seharusnya kau ucapkan meskipun hanya kepada kita saja Benar Aku merasa merinding hanya mendengarnya saja Seperti yang pernah disebutkan sebelumnya bahwa ranah Kaisar bukanlah yang tertinggi Di atas ranah Kaisar ada ranah Kaisar Langit yang termasuk dalam ranah Dewa Di atasnya lagi ada ranah segel jiwa Jiwa semesta dan jiwa surga Cepetan dibuka Dul Seperti apa sehembarannya Ini juga mau dibuka Des Desta membukanya perlahan Sinar kuning keemasan terpancar dalam tulisan emas dengan kain hitam yang menempel di kain tersebut Ini Apa Dul Coba lihat apa Ini kan Apaan sih kalian ini Mana aku lihat Wah Luar biasa Tapi ini Eh Bukankah tulisan ini sama seperti di papan batu di Bukit Pedang ya Cik Lara Tolong bacakan Aksara Jawa ini Aku terlalu bodoh mengartikannya Kok ini bagaimana Dul Sebagai tuan muda masa tidak tahu tulisan Aksara Jawa Ya betul itu Kalau bisa aku saja yang mengartikannya Des Aku sedang sakit tenggorokan Jaga saja Aku tiba-tiba buta huruf Ah kalian juga sama saja kok Apa hubungannya sakit tenggorokan tiba-tiba buta huruf lagi Ryo Diva dan Devi tertawa kecil kemudian disambut tawa Ramadhan Yuda yang menggelegar dan diikuti oleh makhluk yang ada di sana Mereka ingin menantang kesultanan Saimpara ini bisa merenggut nyawa mereka Tapi mereka terlihat seperti sedang mengikuti lomba saja Aku sendiri bingung apa yang mereka pikirkan Seperti tidak memiliki beban, halangan, dan kesulitan Aku ragu awalnya kepada mereka Dan aku pikir semuanya akan aku lakukan sendiri Tapi sekarang aku yakin Mereka sangat bisa diandalkan Aku tahu apa yang kau pikirkan Satrio Jangan melihat sikap mereka yang seperti anak-anak Aku tahu betul karakter manusia Hmm, kita lihat saja nanti Bagaimana aksi mereka Tidak mengenal tempat dan waktu bagi mereka untuk bercada Memang tidak seharusnya bersikap tegang sepanjang waktu Tapi memang seperti itulah mereka Anda tidak perlu merasa kecil hati Tuhan Meskipun Kiwongso dulunya adalah seorang ahli Yang sangat pandai membaca aksara Jawa Bahkan sering membuat gending-gending Jawa Seperti nyanyian, puisi, dan sebagainya Dengan tulisan aksara Jawa Kiwongso memiliki guru Sedangkan Anda tidak Kau saja yang mengertikan undangan ini Ki Clara Baik Tuhan Muda Semuanya diam dan mendengarkan apa isi dari undangan tersebut Seperti yang sudah diketahui Ada tujuh pilar Merapi dan dipimpin oleh Kesultanan Merapi Tujuh pilar bisa berganti setiap saat atas persetujuan Raja Merapi Begitu juga dengan posisi Kesultanan Merapi Sembara kali ini untuk merebutkan posisi pilar Penantang harus memilih pilar mana yang akan ditantang Dan pihak pemegang posisi pilar Boleh mengutus bawahannya untuk meladeni tantangan tersebut Sebanyak apapun yang dia mau Dan berlaku juga bagi penantang Pemenang ditentukan ketika penantang dan pimpinan pilar saling berhadapan Pemenangnya ditentukan jika salah satu menyerah atau mati Tidak ada peraturan khusus dalam pertarungannya Siapapun berhak untuk menantang bahkan di luar undangan sekalipun Undangan hanyalah bentuk formalitas saja Karena rata-rata semua penghuni alam Merapi Sudah tahu sistem saembara Dalam perebutan posisi pilar Tentunya yang akan berpartisipasi dalam perebutan posisi pilar Bukan hanya destas saja Satria, Wibowo, dan Gayatri Diperintahkan untuk menantang pilar lainnya Selain melindungi destas Sebab memegang posisi pilar saja Tidak akan cukup untuk menantang kesultanan Merapi Setidaknya paling sedikit memiliki tiga sekutu pilar Meskipun destas gagal Raja Merapi sudah menyiapkan mereka bertiga Yang dipercayai pasti akan memenangkan posisi pilar Setelah semuanya jelas Mereka segera menuju ke tempat saembara itu diselenggarakan Yaitu di wilayah kesultanan Merapi Tindak kecurangan kemungkinan ada Maka dari itu Raja Merapi sendiri akan melihat pertunjukan tersebut Saembara perebutan posisi pilar akhirnya dimulai Di satu tempat di alam Merapi bagian dari wilayah kesultanan Merapi Kabar tentang saembara perebutan posisi pilar telah terdengar di seluruh jagad Merapi Tidak jauh dari lokasi area saembara semua makhluk sudah berkumpul Banyak di antara mereka memanfaatkan momen tersebut untuk mencari keuntungan Seperti berdagang atau menjual informasi Tidak hanya itu Ada juga kelompok lain yang memanfaatkannya untuk mencari ketenaran Dengan sengaja ingin mengikuti saembara tersebut Meskipun tidak lolos Asalkan bisa bertahan hidup dia akan mendapatkan ketenaran itu dan jika beruntung Dia akan direkrut sebagai anggota bawahan pilar Bahkan bisa direkrut sebagai anggota kesultanan Suasana di tempat saembara cukup sederhana tidak seperti arena pertarungan pada umumnya Hanya ada sebidang tanah yang cukup luas Disanalah saembara akan dimulai Tempat itu adalah area pertarungan yang tidak memiliki aturan Hanya ada menang dan kalah Berani menantang harus berani menerima segala resikonya Menyerah hanya berlaku bagi lawan mereka yang murah hati Jika lawannya sangat kejam Menyerah sama dengan mati Eh, lihat itu Itu adalah rombongan dari pilar api Wah, benar Pilar api dipimpin oleh Tuan Butoh bukan? Ya, kok benar Tuan Butoh adalah salah satu yang paling disukai oleh kisultan Tujuh pilar masing-masing memiliki simbol elemen yang berbeda Api, batu, air, angin, guntur, racun, dan bayangan Sesuai namanya, para pemimpin pilar memiliki kemampuan seperti nama pilar tersebut Nama elemen pilar selalu berganti-ganti apabila pimpinan pilar juga berganti Nama masing-masing pilar tidaklah penting Hanya sebagai pengenalan saja Tujuh pilar memiliki fungsi masing-masing untuk mendukung keraton merapi Yang sudah pernah disebutkan sebelumnya Pimpinan pilar rata-rata memiliki ranah jiwa suci tingkat tinggi pada umumnya Meskipun berada di bawah kesultanan merapi Pilar merapi cukup disegani Terima kasih telah menonton!